Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza Jadi kemarin saya baru aja nonton videonya Bang Daisuke Botak Dia mewawancarai salah satu artis dewasa, Yuamikami Terus saat diwawancarai kenapa dia bisa masuk ke dalam industri artis dewasa Awal mulanya saat Yuamikami ini masih jadi idol Dia itu kena skandal, karena ribet untuk memperbaiki image Karena skandal tersebut, masuklah ke dalam industri artis dewasa Yuamikami ini ke industri artis dewasa Yuamikami ini awal karir, dia adalah seorang member idol group SKE48 Untuk nama panggung saat di SKE48, itu namanya Momona Kito Dia debut di SKE48 tahun 2009, jadi di second generation, generasi kedua Ya kita tahu lah ya, kalau di dunia idol ini itu sangat keras Di tahun 2010, status Yuamikami yang saat itu Momona Kito Itu diturunkan menjadi trainee atau geng Kyusei Oh ya, di tahun 2006, Yuamikami itu juga pernah ikut audisi Morning Musume Ini grup idol juga generasi ke-8, tapi dia disitu gagal Jadi skandal Yuamikami atau Momona Kito itu mencuat pada tahun 2013 Jadi Yuamikami atau Momona Kito ini ketahuan underage drinking dan mencium salah satu idol group cowok Tegoshi Yuya Rame lah itu foto Momona Kito sama Tegoshi Yuya pada saat itu ya, di tahun 2013 Terus di tahun 2014, bulan Maret, Momona Kito atau Yuamikami ini mengumumkan kelulusannya Graduation dari SKE48 Jelas lah ya, sudah kena skandal, fotonya ada di mana-mana Dan last performance di SKE48 itu pada tanggal 24 April 2014 Setelah setahun lulus dari SKE48 Tepatnya pada tahun 2015, Juni tanggal 1 Yang awalnya bernama Momona Kito Mantan idol group SKE48 Itu berubah nama menjadi Yuamikami Dan saat itu, tanggal 1 Juni itu juga, di tahun 2015 Yuamikami ini ngerilis DVD-nya berjudul Princess Peach Yuamikami Yang diproduksi oleh Muteki Studio Studio ini memang spesialis untuk artis-artis debut ya Rame tuh kan beritanya saat itu ada di mana-mana ya Jadi mantan idol berubah haluan menjadi artis dewasa Pokoknya rame banget Ternyata keputusan Momona Kito atau Yuamikami ini Untuk masuk ke dalam industri artis dewasa Itu bukan keputusan yang salah Malah di dalam wawancaranya sama Bang Daisuke kemarin Yuamikami ini tidak menyesal masuk ke dalam industri ini Dan sekali lagi ya, kenapa dia masuk ke dalam dunia industri artis dewasa ini Ya seperti di wawancaranya di video Bang Daisuke Itu karena untuk memperbaiki image baik itu sulit Akhirnya dia sekalian aja langsung muncul kembali dengan Boom! Jadilah artis dewasa Dan BTW Yuamikami ini mengawali karir sebagai artis dewasa Itu pada usia 21 tahun Perjalanan sebagai artis dewasa masih berlanjut Setelah rilisnya 1 DVD di Muteki Akhirnya dia merilis sekitar 9 DVD saat di Muteki Akhirnya DVD ke 10 Yuamikami Itu dia pindah studio ke S1 Dan disana dia menjadi artis flagship Untuk judul debutnya di S1 ini Bahasa Inggrisnya ya Dedicating number 1 style Mikami Yuwa S1 Debut Blitz transfer 4 jam Keren cuy Sebelum di transfer ke S1 di tahun 2016 Yuamikami sempet menangin DMM Adult Award Dengan kategori Best New Actress Di tahun berikutnya 2017 dia juga menang lagi Terus pada saat masih di 2016 ya Tepatnya pada bulan April 2016 Yuamikami join ke idol group yang membernya isinya artis dewasa sama grafur Namanya Ebisu Masked BTW Osi saya Yuma Asami Nah di tahun 2018 Yuamikami membuat grup idol bernama Honey Popcorn Bersama dua rekannya Mati Gamiko dan Sakura Moko Yang keduanya ini juga itu artis dewasa Dan saat akan memulai debut ini Di Korea Selatan juga menuai kontroversi Sampai-sampai fans Kpop Ini mengajukan petisi Sampai ke Blue House Yang isinya larangan Honey Popcorn ini Debut di Korea Selatan Belum manggung udah dikecam dong Alasannya sih karena ketiga Member Honey Popcorn ini Latar belakangnya Itu tadi ya artis dewasa Jadi itu nantinya ditakutkan akan menjadi contoh Bagi artis dewasa lainnya Untuk debut sebagai idol di Korea Selatan Kesannya Doem rusak esensi pure dari idol Karena kita tahu kan Kalau idol itu ada golden rules yang harus ditaati Terus di tahun berikutnya Di tahun 2019 Karena terinspirasi dari temannya Kirara Asuka Yuamikami bikin brand fashion Bernama Miors Miors Pokoknya mirip banget sama Kirara Asuka Yang juga punya brand fashion sendiri Bedanya Yuamikami sama Kirara Asuka Kalau Kirara Asuka ini udah Pensi dari Dunia artis dewasa Ya tiba-tiba pensi aja Kalau Yuamikami itu masih aktif Sampai sekarang Pokoknya Yuamikami masih bertahan Dari segala sektor Jadi idol masih Jadi owner Brand fashion Masih ngerilis DVD juga Karena awalnya Yuamikami ini berangkat dari dunia tarik suara Belum lama ini di channel youtube Yuamikami sendiri Dia ngerilis cover lagu Yang terkenal di tiktok Pokoknya lagunya asik banget Jepang banget No Korea Pokoknya Bambang ini keren banget Dia masih aktif di semua platform Di youtube dia punya 600 ribu subscriber Instagramnya tiga punya 1 juta followers Punya brand sendiri Hmm Gila Gara-gara kena skandal Dan memutuskan menjadi artis dewasa Tidak disangka-sangka Garifnya malah Menanjak Tajam Dan sampai saat ini Dia masih konsisten Mungkin video ini Memperjelas Wawancara Yuamikami Saat Ada di channel Bang Daisuke Jadi mereka berdua Ngomongin permukaannya aja Dan Di sini Di video ini Saya cuma memperjelas aja Begitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax